Soimah Pancawati baru-baru ini kembali membuat masyarakat tanah air heboh. Bagaimana tidak, wanita yang kerap disapa dengan panggilan M.I. Soimah tersebut, secara belabelakan mengatakan bahwa rating kontes di Akademi Asia 6 Indosiar tahun ini jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Istri dari Heruan Pran Doko tersebut juga sempat menyinggung sosok Lesti Kejora dalam ajang bergensi itu. Banyak netizen yang berasumsi bahwa rating The Asia 6 Indosiar turut dikerenakan tidak adanya Lesti Kejora dalam acara itu, terutama sebagai dewan juri. Sebelumnya, seperti yang diketahui, rating televisi Indosiar, terhusus dalam ajang pencarian penyanyi dangdut, biasanya selalu mendapatkan rating paling atas dibandingkan dengan acara televisi lain. Semenjak Indosiar menyelenggarakan kontes tersebut di tahun 2014 yang silam, rating Indosiar selalu menduduki peringkat pertama. Baik itu di ajang Liga Dangdut Indonesia atau LIDA, The Akademi, The Akademi Asia maupun ajang dangdut lainnya. Namun, hal itu jauh berbanding balik di tahun 2023 ini. Dikabarkan lewat salah satu pemberitaan ternama di Tanah Air, rating televisi Indosiar terhusus di acara kontes dangdut The Akademi Asia 6, diinformasikan terjun bebas dan tak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang mengatakan bahwa hal itu dipicu karena Lesti Kejora batal menjadi dewan juri di The Akademi Asia 6 Indosiar tahun ini. Hal itu diketahui, sudah tiga malam Indosiar menyelenggarakan kontes final Adity Tion, namun Lesti Kejora tak terlihat batang hidungnya di acara itu. Tentu saja, hal tersebut menjadi salah satu bukti kuat, bahwa Lesti Kejora benar-benar tidak terlibat dalam ajang bertaraf internasional tersebut. Ada yang menyebutkan Indosiar memang sengaja tidak mengajak Lesti Kejora, namun ada juga yang mengatakan bahwa Lesti Kejora sendiri yang menolak tawaran Indosiar, untuk menjadi dewan juri di The Asia 6 Indosiar. Harus diakui, Lesti Kejora merupakan satu-satunya jebolan The Akademi yang menjadi primadona di televisi Indosiar. Tercatat, di setiap Indosiar menghadirkan Lesti Kejora di berbagai ajang yang dibuat oleh mereka, acara tersebut seketika langsung meledak dan banjir sponsor. Bahkan saat Indosiar mengapload penampilan Lesti Kejora di akun YouTube resmi mereka, viewernya pasti akan tembus jutaan penonton, dan biasanya pasti masuk trending YouTube. Namun, hal itu jauh berbeda ketika Lesti Kejora tak tampil, viewer YouTube Indosiar terlihat menurun sepi penonton. Seperti misalnya, video-video kontes The Akademi Asia 6 yang tengah dihelat saat ini, terpantau video tersebut belum ada yang menyentuh angka jutaan penonton. Padahal acara tersebut lagi hangat-hangatnya untuk disaksikan oleh masyarakat tanah air. Hal ini menjadi salah satu bukti, rating Indosiar di ajang dangdut The Akademi Asia 6 sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, maka tak heran jika banyak netizen mengatakan, bahwa daya tarik Lesti Kejora di Indosiar cukup besar pengaruhnya. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora sudah cukup lama tidak tampil lagi di panggung Indosiar, baik itu sebagai bintang tamu, dewan juri, presenter maupun lainnya. Hal itu bermula ketika Lesti Kejora tersandung kabar tak sedap dalam rumah tangganya. Diperparah lagi dengan kejadian probekan foto Rizky Bilar di acara ulang tahun Indosiar 2022 yang lalu. Hal ini disebut-sebut menjadi alasan kuat bagi Lesti Kejora, semakin tak tertarik lagi untuk berkarir di stasiun televisi Indosiar. Terima kasih telah menonton!